Kita di Aceh ini bersyariat Islam, tetapi hanya sebatas sholat berjamaah lima waktu di masjid, karena Nabi tidak bersedia menerima sedekah begitu saja dari anak yatim. Sedangkan kita sekarang, jangankan disedekahkan oleh anak yatim, bahkan anak-anak yatim kita jual. Bukan hanya hartanya yang kita ambil, anak-anak yatimnya kita jual. Maka sekarang anomalinya. Dan yang paling penting, sahabat Perkursi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Dari ungkapan Nabi, Sadaqatun Jariyah. Dan yang pertama, mempraktekkan wakaf dengan ungkapan tasbil adalah Sayyidina Umar bin Khattab, dari tanah beliau, dari hasil yang diberikan oleh Nabi setelah Perang Khaybar, diberikan sepetak tanah. Karena dulu, panglima-panglima tentera yang mampu menguasai, menaklukkan sebuah negeri, mereka diberikan lahan yang luas untuk menjadi penguasa di tempat tersebut. Sayyidina Umar dapat jatahnya. Maka Nabi berikan alternatif. Bila engkau mau, engkau boleh kuasai, engkau boleh sedekahkan, dan bila engkau mau, engkau boleh tahan wujudnya, dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka Sayyidina Umar mengambil praktek yang ketiga, yang sekarang kita sebut dengan wakaf. Anak kecilnya katakan, kami tidak akan jual, tapi kalau Nabi perlu, kami berikan untuk pembangunan masjid. Senanglah hati panitia pembangunan ini, mereka pulang menemui Nabi dengan sukacita, tapi ternyata Nabi menolak. Beliau katakan, saya pernah yetim, dan saya tidak ingin kehadiran saya ke Madinah ini menyusahkan anak yetim yang lain. Coba temui anak-anak ini yang dua orang, tanyakan mereka mau jual, kita beli, atau kalau mereka tidak mau jual, kita cari tanah yang lain. Maka ditemui ulang, akhirnya anak-anak itu sepakat untuk menjual dengan harga yang patut. Karena Nabi tidak bersedia menerima sedekah begitu saja dari anak yetim. Sedangkan kita sekarang, jangankan disedekahkan oleh anak yetim, bahkan anak-anak yetim kita jual. Bukan hanya hartanya yang kita ambil, anak-anak yetimnya kita jual. Maka sekarang anomalinya. Anak-anak itu dari kecil diarahkan untuk pandai minta sedekah. Sekitar sebelum Ramadan yang lalu, saya bertemu dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Pak Rahmat Raden, Allahumma'u firlahu almarhum, berpulang ke Rahmatullah di Ramadan yang lalu. Dengan seorang pegiat sosial, Bang Michael Alexander. Beliau bercerita tentang di lembaga beliau, rumah singgah beliau itu, ada banyak anak-anak yang terlantar, yang yetim, yang anak-orang miskin, dari berbagai daerah di Aceh, diantarkan ke tempat tersebut. Maka saat itu, seangkatlah sebuah tema. Kita di Aceh ini bersyariat Islam. Tetapi, hanya sebatas sholat berjamaah lima waktu di masjid. Ada persoalan yang sangat mendasar, yang menjadi perhatian Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu tentang menunaikan hak. Di Indonesia, sudah ada undang-undangnya, entah pasal 34 itu, fakir miskin, ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini dipelihara tanpa tanda kutip. Kalau ada tanda kutip, itu beda lagi maknanya. Dipelihara oleh negara. Cuma masalahnya, untuk orang yang menelantarkan fakir miskin dan anak yetim, tidak ada ancaman pidana dari negara. Jadi, harusnya di Aceh yang bersyariat Islam, harus ada sebuah kanun yang mengarahkan ancaman untuk para wali yang menelantarkan anak yetim. Sebab di dalam Islam, tidak diajarkan pantiasuhan. Di dalam Islam, tidak diajarkan anak yetim ini diasramakan. Dalam Islam, diajarkan anak yetim menjadi tanggung jawab para wali. Wali itu siapa? Kerabat dari pihak ayah. Jadi, kalau kita perhatikan dalam sejarah, Aminah, ketika sudah menjanda dalam keadaan hamil, yang peduli terhadap nasib Aminah itu, sehari-harinya, bukan ayahnya Wahab bin Abdul Manaf. Bukan saudara-saudaranya. Bukan kerabat-kerabatnya. Tapi yang peduli kepada Aminah dalam keadaan hamil, di usia masih sangat belia, belum sampai 14 tahun, sudah jadi janda dalam keadaan hamil. Siapa yang peduli? Iparnya. Abu Lahab. Ada bro-brok, aku 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 aku. Abu Lahab. Sedangkan kita sekarang, walaupun Islam lebih parah daripada Abu Lahab. Ada ipar-ipar kita yang sudah menjanda, yang bahkan punya tanggung jawab anak yetim, ditelantarkan begitu saja. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, masih peduli kepada iparnya. Padahal antara Abu Lahab dengan Abdullah, itu seayah lain ibu. Satu ayah tetapi beda ibu. Sebab Abdul Muttalib mempunyai lima orang istri. Dari lima orang istri ini, menghasilkan enam belas orang anak. Sepuluh laki-laki dan enam perempuan. Abu Lahab yang bernama Abdul Azza dengan Abdullah, itu beda ibu. Walaupun beda ibu, ketika Abdullah meninggal dunia, Aminah dalam keadaan hamil dan janda, Abdul Azza, Abu Lahab ini peduli. DibKO-kan seorang budak perempuannya, yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah, untuk mendampingi Aminah. Nafsi-nafsi. Makanya Rasulullah memberikan keteladanan tentang perlindungan anak yitim. Maka saat itu saya sampaikan ke Pak Rahmat Radin, Allah maafirlahu. Ini bang, harus ada ikhtiar dari Baitul Mal, supaya diwajukan kanun dari pihak eksekutif, untuk perlindungan anak-anak yitim ke DPRA. Patut disediakan alokasi anggaran untuk pembahasan, silahkan. Karena untuk menjaga hak anak yitim. Kenapa demikian? Karena saya mengalami kasus tersebut. Di tempat saya, di pesantren, dua tahun, tiga tahun yang lalu, seorang murid baru masuk tingkat alia SMA. Diantarkan oleh ayah dan ibunya, bersama dengan tiga orang adiknya datang. Setelah selesai semua proses seleksi, tes, wawancara, sampai masuk asrama, diantarkan oleh orang tuanya. Sembilan hari setelah jadi murid dan anak kami, ayahnya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia. Ayahnya ini punya abang, punya adik, dan dua-duanya PNS. Di konon menurut cerita dari para ustad yang berdiskusi dengan ibu ini, entah ada tambahan bumbu, wallahualam. Pokoknya ini versi yang sampai ke saya lebih kurang. Kata ipar-ipar beliau, itu pun akan kami yang di pesantren, biarlah tetap di pesantren. Jangan dicabut. Maka berjalanlah waktu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sejak suami beliau meninggal dunia, karena tidak ada pembayaran iuran bulanan, pihak bendahara menelpon ibunya, yang sudah janda ini. Bu, ini anak ibu sudah menunggak tiga bulan. Terkejutlah beliau. Beliau datang ke iparnya. Mertanya, ini yang anak saya di pesantren, bagaimana uang bulanannya. Kedua-dua ipar adik dan abang ini, menurut cerita, tidak merespon. Jadi datanglah beliau ke pesantren, minta bertemu dengan saya. Harapannya minta izin, anaknya mau dicabut. Ini Pak Ustaz, enggak ada yang salah dengan pesantren, hanya nasib kami kurang baik. Saya janda, enggak punya pekerjaan tetap, enggak ada gaji tetap, harus membiayai empat orang anak, tiga di rumah dan satu di pesantren. Kalau kami sama-sama di rumah, kami makan apa yang ada. Tapi untuk di pesantren, kami harus alokasikan dana khusus. Dan sebagai seorang janda, saya enggak mampu. Dan saya minta maaf, ini sudah terutang tiga bulan, nanti saya akan cicil. Itu kata beliau. Maka saya katakan, begini Ibu, pesantren kami bukan pesantren kaya, punya anggaran untuk beasiswa anak yetim. Tapi, anak ibu tidak berstatus yetim ketika diantarkan kemari. Dia diantarkan oleh ayah dan ibunya. Tapi atas kehendak Allah, setelah menjadi murid kami, dia menjadi yatim. Kalau kami dari pesantren tidak sanggup tanggung anak yetim yang lain, maka setidaknya, anak yetim yang sudah menjadi tanggung jawab kami, tidak akan kami lepaskan. Maka untuk biaya bulanan, jangan lagi Ibu pikirkan, hanya uang jajan bila perlu, Ibu yang tambahkan. Setelah selesai, beliau masih keberatan juga. Jangan Pak Ustadz, daripada nanti setelah anak saya enak di sini, merasa nyaman, tiba-tiba pesantren tidak sanggup lagi melepaskan anak saya, lebih berat. Lebih baik saya cabut dari awal. Enggak Bu. Ibu berdoa saja, supaya komitmen ini tidak berubah. Kami insya Allah, sampai dia selesai, tetap menjadi anak kami. Setelah pertumbuhan itu, dan beliau sudah yakin untuk tetap anaknya di pesantren, ada undangan ceramah maulid di Baitulmal Provinsi. Saya duduk dengan Pak Ramad Raden, saya sampaikanlah berita ini. Ini contoh kasus Pak Ramad. Apa kata Pak Ustadz, ini sudah akhir tahun. Untuk pengajuan anggaran, kami tidak bisa. Tapi untuk kasus insidentil seperti ini, kami punya anggaran darurat. Nanti Pak Ustadz kirimkan foto kopi KTP ibunya, kakak ibunya, dengan NIS dari siswi yang bersangkutan. Kami ada dana darurat untuk bencana seperti ini, dan nanti tahun depan kita proses untuk biaya siswa dia. Maka berjalan. Saya kirim langsung ke beliau, urusan langsung dengan ibunya, sampai anaknya sekarang sudah di kelas 3 alia. Apa yang menariknya? Pacut dengan Yahwah PNS, tapi seorang anak yatim ini, tidak ada keinginan mereka untuk mengambil berkah. Maka Allah SWT lah. Ini negeri kita. Makanya Rasulullah katakan, saya tidak ingin ada anak yatim lain menderita, karena kehadiran saya. Kalau dia mau jual, kita beli, kalau tidak kita cari tanah yang lain. Dan luar biasanya, anak yatim ini akhirnya bersedia menjual. Dibangunlah masjid. Ini langkah kedua. Maka yang pertama, ada rekonsiliasi. Langkah yang kedua, reintegrasi, rekonsiliasi. Yang kedua, ada pembangunan masjid sebagai tempat kumpul-kumpul. Kenapa harus masjid? Karena hanya di masjid, pangkat dan jabatan menjadi tidak bermakna. Kecuali di masjid raya, Betul Rahman. Terima kasih telah menonton!